Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ingkau Apa kabar mini? Nah di video kali ini aku mau mengulas Terkait apa saja kegunaan Barang yang ada di depan aku Contohnya kayak gini ya Ada 1, 2, 3, 4 Selain kegunaan kita juga bakal tanya Harganya ini mahal apa enggak Ya gitu kan Dan tentunya saya gak sendiri Untuk mereview barang yang ada di depan saya Karena ditemani seseorang Yang ada di sebelah saya Halo sahabat ingkau Masih dengan saya Mr. Ingo Oke Mr. Ingo Oke Mr. Ingo Mau tanya nih apa aja sih Nama barang yang ada di depannya Mr. Ingo Dan kegunaannya itu apa Oke ya Untuk kali ini ya teman-teman sahabat ingkau Kita akan membahas sebuah alat Yang mungkin paling banyak ditemukan Oleh teman-teman sekalian Entah itu di bidang apapun Pasti akan menemukan sebuah alat ini Karena alat ini merupakan Kita kasih nama Bukan kita kasih nama Memang namanya sebuah staple gun Atau kalau sahabat ingkau semua paham Dengan bahasa umumnya Itu adalah sebuah staples Atau tembak staples Seperti itu aja Oke staples tapi dalam ukuran besar ya jumbo ya Mungkin ini jarang kita lihat ya ukurannya Ukurannya ini Tapi kalau kita sering bermain Atau kita sering melihat di tukang-tukang service job biasanya Atau di tukang yang memasang banner Itu kita akan sering melihat sebuah alat ini Staple gun ini juga paling sering digunakan Karena ini merupakan senjata utama para teman-teman sahabat ingkau yang mungkin kerjanya di reparasi job sama yang untuk masang panklet atau dari bahan banner juga Itu paling sering digunakan Jadi kegunaannya apa tadi Staple gun Staple gun Itu untuk Kayak bad banner gitu Ya buat pesan Jadi katakanlah Kalau mau buka warung ya Kita mau masang banner Jadi kita gak usah ribet-ribet bawa palu Bawa paku Dan kemudian ketok-ketok gini Kita tinggal bawa satu alat saja Dengan ada banyak macam pelurunya Nah jadi kita tinggal pakai menembakkan sedas Nah itu sudah selesai Jadi gak perlu ribet Oh gitu oke Ini apakah staple gun semua disini 4 ini? Nah jadi gini ya Mbak Tuta Jadi ini ada 4-2 macam Sebenarnya 1 macam Tapi ada 4 barang Dimana dari keempat barang ini Staple gun ini Ya ini meskipun terlihat sama Tapi ada sedikit perbedaan Dari keempat barang ini Jadi perbedaannya ya mungkin Kalau dari segi fisiknya Itu kalau kita buka dari bungkus Itu ya sama-sama seperti ini semua Cuma dari keempat barang ini Ada yang lebih Saya katakan itu kompleks Maksudnya kompleks itu lebih lengkap Jadi kalau yang ini kan Hanya untuk staple atau staple saja Tapi ada 2 barang disini Itu 2 barang dan 2 merek berbeda tentunya Itu sudah memiliki kelebihan Yaitu 3 in 1 Oke sebentar Ini ada Inco Terus ini ada apa ini? Jadi ini ada 3 merek Oh ada 3 merek Jadi yang pertama Ini ada 2 barang yang berwarna kuning Yang seperti kawasan yang saya pakai Ini merek Inco Kemudian yang satu ini Keluaran dari Wipro Kemudian yang terakhir berwarna hijau ini Keluaran dari Dekiro Nah kalau boleh tahu Mas Yuki Untuk terkait Sebenarnya kualitasnya Perbedaannya di mana? Kalau kita bicara kualitas Sebenarnya dari ketiga barang ini Itu ya Misalkan saya dapatkan Sama Kualitasnya bagus semua Cuma kan Ini yang membedakan Dari kualitas fungsi Ini itu ada 2 merek Yang mempunyai masing-masing itu Ada yang terinduan Dan ada yang hanya satu fungsi saja Dan juga kelebihan yang lain itu Ada yang sama-sama fungsinya Kemudian price list atau harganya itu lebih murah Jadi ya bisa teman-teman simpulkan sendiri ya Perbedaan atau kelebihannya Dan juga mbak Tita bisa Menjimpulkan sendiri Apakah itu kelebihannya Selain fungsi juga dari price-nya Terkait Nah sekarang kita berbicara terkait harga ya teman-teman Pasti teman-teman sudah tahu nih Kegunaan dari Stable Gun itu apa Nah sekarang Tentunya teman-teman Pasti penasaran Berapa sih harganya Oke Mungkin dari yang Murah dulu mas Dari yang paling murah Nah ini Dari untuk harga Mungkin Ada 2 barang Karena ini Apa ya Masih belum terimbang Ini tuh masih Di bawah Rp100.000 Atau katakanlah Mulai range harga Rp70.000 sampai Rp90.000 Kalau saya katakan Jadi 2 barang ini Karena masih belum di in one Ini harganya masih sangat terjangkau Nggak sampai Rp100.000 Kita bisa Membelinya Bisa membeli Oke 2 barang ini ya Bisa dengar teman-teman Ini keluaran dari Wipro ya Benar ya Wipro Oke bagus sekali Terus yang juga ada Dari Inco Bisa dilihat ya teman-teman Dan juga bisa dilihat Apa itu kelebihan dari Inco Dimana kalau kita Membeli produk ini Kita kan belum mendapatkan Amunisi atau isi Dari staple gun Oke Tapi kalau produk Inco Kita sudah mendapatkan Banyak banget Atau Rp1-nya teman-teman Kalau beli range Ini mahal mas Ya sebenarnya Nggak begitu mahal Cuman kan Sewaktu kita Order Atau membeli barangnya ini Kita kan harus Dua kali order Kalau ini kan Sekali order Kita sudah Sudah dapat Dan bisa dipakai Untuk kerja Jadi enggak Ribet Terus yang ini Ini sama ini Perbedaannya apa Nah kalau yang ini Ini itu sudah terimbang Nah ini yang terimbang Oh sudah beda Beda Ini aja Beda diisi Kemudian sama fungsinya Ini sudah terimbang Kalau kita bandingkan ya Kalau Anu itu Ini sama ini Sudah Antara Techiro dengan Inko yang Tipe Sg1403 Ini sudah terimbang Sama dengan Techiro Sudah terimbang Cuman kalau yang Techiro kan Kita belum mendapatkan Refill atau isi Pulangnya Jadi disini yang Mendapatkan Refillnya Cukup di Inko saja ya Bahwa 100.000 Kita sudah Untung Dapat isinya Oke mantap-mantap Nah itu yang kedua Ini Perbandingannya Dengan Karena ini Masih belum terimbang Masih sama-sama Hanya Fungsi tunggal saja Sebagai stable Oke mungkin Itu saja teman-teman Sudah kita akhiri ya Belum Sebelum kita mengakhiri Kalau teman-teman Sahabat Inko Ingin mendapatkan produk Dari Inko ini Teman-teman Bisa Search di E-commerce Toco online Inko Dimana namanya Yaitu Inko Klaten Web Dan juga Kalau memang Teman-teman Berminat Membeli di toko offline Teman-teman Bisa search saja Di Google Map Dengan Kata kunci Inko Tools Di Barjo Nanti teman-teman Akan diarahkan Ke toko offline Inko Tools Atau Inko Klaten Web Jadi Sangat mudah Banyak mencarinya Nah Kemudian Sebelum kita mengakhiri Dari Kita akan mencoba Dulu Bagaimana sih Pemakaian Dari Step Organ ini Oh iya Apakah Kayak katakanlah Kekuatannya Gimana Kemudian Cara pakainya Mudah Atau enggak Atau ribet Ataupun Ya Bisa kita katakan Banyak yang Harus kita siapkan Oke Jadi sekarang Mari kita coba dulu Mas Ya Saya siapkan bahannya dulu Mas Sekarang kita akan Mempraktekkan ya Kita coba Satu-satu Gimana sih Ketahanannya Dari tiga produk ini Oke Bisa dimulai dari yang 3 in 1 Dari Inko ya Mas Oke yang pertama Kita coba Dari yang Merk Inko dulu ya Teman-teman Ini Saya langsung Mencobanya Yang Inko 3 in 1 Ntar saya cek dulu Isinya Nah Untungnya kita beli yang Merk Inko Yang pertama adalah Kita sudah mendapatkan Refil yang Cukup banyak Jadi Kita tinggal Memakai Nah ini Kita mendapatkan Beberapa Refil Kalau tidak salah Ini 1 2 3 4 6 7 8 10 Refil lebih Dari produk Inko Nah dengan harga Yang sangat terjangkau Dimana Nah jadi Sewaktu kita membeli Produk Inko Dengan kode SG1403 Ini ya teman-teman SG1405 Sorry teman-teman Kita akan mendapatkan 3 jenis Refil Steplegangnya Dimana Yang pertama Yaitu Model Yang U Tapi yang Umumnya Yang kotak itu Kemudian ada yang Berbentuk U Kemudian Seperti Paku Nah Atau yang I Nah Ini kita bisa lihat Bentuknya Ada 3 jenis Jadi 3 in 1 Maksudnya Seperti itu Ada 3 jenis Pakunya Atau Steplenya Dengan harga Yang cukup Bersaing Kita sudah Mendapatkan Barang yang cukup Lengkap Paket komplit Katakan Oke Untuk pemasangan Yang pertama Cukup mudah Nah Sebelum kita Menembakkan Kayu Ini Saya menggunakan Kayu Dengan ketebalan Sekitar 4 mili Lebih Ya teman-teman Kita praktekan Langsung tertancap Teman-teman Wow Keren banget ya Cukup mudah Pemakaiannya Dan gak Gak ribet Ini yang pertama Merk Inco Inco 3 in 1 Kemudian yang kedua Tekiro 3 in 1 Juga Percobaan kedua Ya teman-teman Dari Apa mas Merk Tekiro Kalau yang Tekiro ini Sudah mendapatkan Isinya juga Ya teman-teman Cuman Ya hanya Satu slot Saja Nah Bisa kita Lihat Cuman Disini Tekiro Isinya Lebih Kecil Lebih Lebih tipis Kalau yang Inco Ini dia Lebih tebel Dan gede Kemudian Teman-teman Untuk yang terakhir Ini kita Pakai Yang merek Wipro Wipro Gak dapet Review-nya Juga ya Nah Kalau Wipro Juga Tidak Mendapatkan Review-nya Ya Hanya Mendapatkan Satu Slot Saja Di dalam Staple Gun-nya Oke Kita coba Nah Ini untuk yang Merk Wipro Ya teman-teman Jadi Kalau dapat Kita lihat Nah Ini yang terakhir Merk Wipro Dia tidak Langsung Tertancap Jadi Sedikit Ada celah Kalau bisa kita Lihat Nah Jadi Kayak Tertancap Dengan Rapi Beda Dengan Dua Merk Tersebut Oke Mungkin Bisa Dilihat Teman-teman Tadi Ada Tiga Percobaan Dari Tiga Produk Ada Inko Ada Tekir Dan Juga Ada Dari Wipro Nah Jadi Saya Bisa Menyimpulkan Teman-teman Dari Tiga Produk Ini Mungkin Saya Merekomendasikan Dari Inko Under Rp100 Kita Sudah Dapat Barang Sepokoh Ini Dan Apalagi Review Juga Tebal Terus Lepnya Juga Ada Sepuluh Mas Ya Dibandingkan Dengan Produk Lain Yang Mendapatkan Satu Sop Satu Sop Saja Ya Dan Juga Harganya Di Atas Rp100 Rp100 Nah Jadi Teman-teman Kera-kera Milih Yang Mana Nih Ini Bisa Deng Sesuai Dengan Yang Kita Sampaikan Tadi Kalau Ada Yang Murah Bagus Kenapa Enggak Oke Mungkin Itu Saja Ya Mungkin Itu Saja Review Dari Kita Dari Produk Kita Bukan Membandingkan Dari Segi Merak Ya Kita Hanya Membandingkan Dari Price Manakah Yang Lebih Apa Namanya Worth It Nah Untuk Kita Jadikan Barang Atau Kakas Yang Wajib Kita Miliki Semoga Dari Video Ini Tadi Bermanfaat Untuk Teman-teman Di Luar Sana Dan Mungkin Itu Saja Dari Kita Mohon Maaf Ya Apabila Ada Salah Kata Dari Kita Saya Akhiri Wassalamualaikum Wrahm 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 Terima kasih.